Ahli waris pemilik Museum Sumpah Pemuda akhirnya menyerahkan kepemilikan Museum Sumpah Pemuda kepada negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Trisep dan Teknologi. Sebelumnya, museum ini adalah sebuah kos-kosan tempat berkumpulnya pemuda yang bersekolah di Stovia. Kemudian menjadi tempat bersejarah bagi lahirnya peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Pemuduhnya ini adalah sebuah rumah pilih si Kongliang yang tadi mas saksikan sendiri. Ini dulu adalah kos-kosan, kos-kosan anak mahasiswa Stovia, yang saat ini menjadi musuh kebanggaan internasional. Nah disinilah mereka semua itu kos, dan disini juga dicanangkan atau diikrarkan Kongres Pemuda ke-2 di ruang Patinung, yaitu ruang Kongres Pemuda ke-2. Terik sertifikat itu sendiri? Oh baik, jadi gini, tahun 2018, keluarga si Kongliang, diwakili oleh Ibu Yadapah Julianti Wilkisilmari, datang ke musuh Sumpah Pemuda untuk menyerahkan atau menghibahkan tanah dan bangunannya kepada pemerintah. Tetapi sertifikatnya belum kita uruskan, tahun 2019 kita melakukan segala sesuatu berupaya untuk menjalankan, supaya kepemusahaan sertifikat tanah ini bisa selesai. Dan tahun 2021, bulan Februari tepatnya, kami musuh Sumpah Pemuda, Direkturan Jenderal Pemudayaan, Kementerian Pendidikan Jenderal Teknologi, memberikan kuasa penuh kepada notaris, Bapak Nuh, untuk menurus pertunisan sertifikat tanah. Dan Alhamdulillah, 3 hari sebelum Hari Sumpah Pemuda, tepatnya tanggal 25 Oktober 2021, pukul 17.55, saya dihubungi oleh pihak BPN, bahwa sertifikat jadi, dan Alhamdulillah kita jadikan seri.